halo halo guys balik lagi channel Anam plays dengan aku Anam pada video kali ini aku lagi nggak mabar ya jadi pada video kali ini itu aku ingin memberikan player experience atau review singkat mengenai update CDID versi 5.3 ini ya ya seperti yang kita ketahui CDID melakukan update 5.3 pada hari Sabtu kemarin jadi ada apa aja di update kali ini silahkan simak aja videonya sampai akhir dan buat kalian yang belum ikutan giveaway silahkan ikutan giveaway terlebih dahulu siapa tahu kalian menjadi salah satu pemenangnya ya untuk hadiahnya adalah 200 robux untuk 5 orang pemenang guys jadi masing-masing pemenang itu mendapatkan 40 robux Oke guys ini aku mau langsung aja masuk ke dalam ini kita bisa lihat di bagian coupe di versi 5.2 itu cuma ada supra kalau sekarang di 5.3 ada enam mobil ya ini kemarin aku jual Honda Civic aku guys dan beli Nissan GTR ini nanti aku akan bahas Nissan GTR ini di akhir ya aku akan lakukan review singkat mengenai Nissan GTR yang baru aku beli apakah worth it atau enggak gitu dari Civic ke Nissan GTR ini Oke untuk berikutnya ini di segmen sedan segmen sedan ada beberapa tambahan ya untuk tambahan-tambahan ini ada di paling bawah nih di bawah kita coba cek ada century ini ada mobil-mobil lain juga nih ini di segmen SUV ada dua tambahan yaitu Nissan Palizade dan Nissan Juke ya ini kalau aku boleh saran ya ke developer atau owner ini harusnya dibikin segmen baru nih segmen crossover agar Nissan Juke dan Honda HR-V itu dimasukkan ke segmen crossover aja ya ini di segmen MPP ada empat tambahan ada Toyota Alphard Nissan L Grand Toyota Avanza tipe E dan Nissan Serena ini yang MPP kenceng nih L Grand ya kalau kalian mau beli beli L Grand aja ini top speednya lumayan guys untuk di segmen hatchback ada beberapa tambahan ini keren sih menurut aku nih ada empat ada golf GTI dan ini yang baru mencolok nih mini copper cabrio mobil cabriolet yang termurah untuk saat ini di CD ID guys Oke kita langsung lanjut ke segmen other nah disini tuh kalian akan menemukan banyak mobil baru guys untuk mobilnya sendiri banyak pilihannya ya untuk di update 5.3 ini ada emergency vehicle guys mobil-mobil darurat seperti mobil ambulan dan polisi kalian bisa cek aja ya di sini selain itu juga ada truk dan bus ya guys ada truk dan bus Oke guys mungkin kedepannya aku akan coba beli mobil ambulan atau enggak polisi ya atau kalau bisa ya beli dua-duanya gitu oke guys ini aku udah selesai lihat-lihat mobilnya ini aku mau coba keliling-keliling dari kota Jakarta ke Surabaya setelah itu ke Bali ya aku pengen lihat apa aja gitu perubahan yang terjadi di update 5.3 ini Oke ini aku mau pakai mobil Fortuner VNT aja ya mau pakai Nissan GTR tapi kalau buat santai ini kurang enak guys mobil Nissan GTR nih enaknya untuk rinding kalau untuk sana santai enaknya menggunakan mobil mobil-mobil biasa ini seperti Fortuner atau sejenisnya gitu ya Oke kita langsung on the way ke tempat pertama guys di kota Jakarta oke Aduh malah loncat guys ini kadang lupa guys habis main game lain terus main game CDID kalau di game lain itu kita pencet space itu untuk rem tangan ya kalau di CDID malah keluar dari mobil ya oke kita on the way lagi guys let's go mau coba cek tempat pertama Ayo kita coba cek Ayo kita coba cek ini lokasinya di sekitar sini ya guys nah disini guys ini masuk ke perumahan di sekitar perumahan Han parhan ya Oke guys ini di kiri kita ada gedung yang sudah dihapus tadinya kan disini kan ada gedung gojek ya tapi sekarang dirubah jadi parkiran aku enggak tahu alasan dihapusnya kenapa apakah emang sengaja dihapus atau ada copyright dari pihak gojek ya pihak gojeknya saya menginginkan gedung gojek ini dihapus dari CDID aku enggak tahu alasan pastinya atau cuma sebatas dihapus aja atau emang ada copyright Hai Oke guys ini aku udah masuk lagi ke game jadi akhir-akhir ini tuh servernya sering DC sendiri ya guys walaupun jaringan kita bagus kadang suka DC sendiri nih okelah masih kita maklumi ini memang masih banyak book di game ini tapi tidak apa-apa kita bantu support untuk owner admin dan developer nya ya dan startupnya juga Hai terbantu support dengan memainkan terus game ini guys jangan sampai menjadi dead game Hai Oke guys ini di sebelah kanan kita tadinya ada bengkel chat tetapi sekarang sudah dihapus guys dan yang ditutup disitu tertulis akan ada toko pelek guys di update selanjutnya Hai Oke kita lanjut ke tempat ketiga ini lokasinya di Magelang ya ini lewat jalan Borobudur lurus terus guys Hai mungkin kalian ingat di sini tuh mentok ya sini tuh coming soon kemarin-kemarin itu tapi sekarang di update 5.3 ini sudah terbuka guys ini kalian bisa lihat disini di kiri aku itu ada tembok dan di sebelahnya tembok ada rel kereta api Oke aku mau coba lihat aja telusuri rel kereta apinya ya ini menuju kemana ini Hai kayak di depan ada belokan aku mau coba belok dulu Hai nih kita coba lihat ada kereta yang lewat ga ini Hai biasanya ada yang lewat guys tapi ini tumben sepi apa emang di jam-jam tertentu aja ya lewatnya ya buat kalian yang tahu silahkan komen di bawah ya keretanya lewat jam berapa aja ini juga ada gedung gedung apa ini Oh blue doors guys pintu biru ini saingannya pintu merah ya oke ini masih coming soon enggak tahu ini naik update bakal ada apa Hai ini tempat apa guys disini ada kursi dan ember ya tapi tempatnya kayak tempat pacuan kuda ini apakah tempat adu ayam atau apa ini Oh ternyata bukan guys ini tempat pemancingan bukan tempat adu ayam ya ternyata tempat pemancingan guys Oke aku mau lanjut ke Pulau Bali guys ini aku udah sampai guys di Pulau Bali ini aku mau langsung ke kota Bali aja kita coba cek Hai di kota Bali ini ada landmark yang spesial nggak ini Hai Oh ini guys di gang ya di sampingnya Indomarkt itu ada landmark atau tempat yang spesial nih Hai salah satu tempat spesial di kota Bali ya Nah di sini ada minum ya ini merupakan home store yang baru di update 5.3 kita bisa beli ini ya beli minuman di sini nih Hai kalian tinggal klik aja itu di atas kepala NPC nya ada panah-panah ya Oke aku mau coba pindahin dulu guys ini ada orang nih nubruk-nubruk mobil terus dari tadi Hai Oke silahkan lewat udah lewat ini mau coba lihat lagi guys Hai nah disini nih ini tempat minuman ya kalian kalau penasaran bisa diklik aja itu itu kan kelihatan kalian tuh ada kolom-kolom gitu ya guys ada balon teks gitu di klik aja itu balon teksnya nanti kalian akan Hai bisa ngobrol dengan NPC tersebut Hai kayaknya aku mau coba diklik ya susah banget guys Hai kehalangan sama kaca ini Hai mobil minuman malah nggak jadi Oke kita lanjut aja lurus ya guys dah habis dari minum kita lurus lagi Hai tahu lurus ini di kiri kita ada resort Bali resort Hai aku enggak bakal masuk ke dalam ya guys soalnya sih banyak dari kalian yang udah tahu juga dalaman tiap gedung Hai ya segitu-gitu aja gitu belum ada objektif yang spesial dari gedung-gedung tersebut Hai ini yang paling bagus pemandangannya menurut aku di pantainya guys pantai di pulau Bali ya kalian bisa duduk disini menikmati di sunset di pinggir pantai guys ini berhubung aku kesininya siang hari jadi panas ya guys Hai Oke kita lanjut ke tempat berikutnya yaitu Bandara Bali guys ini kalian bisa lihat disini untuk bandaranya lumayan luas guys Hai kalian bisa nyoba drag race sama temen-temen disini nih lintasannya cukup panjang dari ujung ke ujung jadi ini bisa jadi alternatif buat kalian yang sering ngelakuin drag race kan biasanya kalian ngelakuin drag race di tip and line ya ya sekarang kalian bisa nyoba drag race disini guys Hai gitu Oh ya ini merupakan tempat akhir yang akan aku coba review ini merupakan tanjakan kematian ya kalau aku nyonya nih Hai ini tanjakannya ini sangat curang guys Hai kalau kalian salah ngambil ancang-ancang nggak bisa naik gini jadi pastikan kalian udah ngebut dari bawah agar kalian bisa hait sampai ke atas ini kalian bisa lihat di sini dari tadi nubruk-nubruk terus kita coba naik terus Oh ya bisa guys tapi ya seperti ini bisa naik Hai nah ini kita ya Oh iya guys di versi 5.3 ini IDR permaisinya bertambah ya mungkin kalian ingat di video aku yang ini nih di atas nih disitu tuh aku jelasin di versi 5.2 IDR permaisinya itu 2500 per satu mas ya jadi setiap kalian menempuh satu mas di game CD ID itu kalian mendapatkan uang 2500 tetapi di update terbaru ini kalian mendapatkan uang 5250 guys per satu masnya jadi IDR permais di versi 5.3 ini bertambah ya dari 2500 jadi 5250 jadi dengan update terbaru ini kalian dapat mengumpulkan uang dengan cepat guys ini merupakan salah satu hal yang positif di game ini nggak heran jadi makin banyak orang yang memainkan game ini selain mobil dan mapnya yang terus berkembang gameplaynya juga ditingkatkan ya oke guys tadi udah aku review tempat baru dan mobil-mobil baru yang ada di update 5.3 ini kalau ada yang ketinggalan atau Hai kurang lengkap dari review aku kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya kali ini aku akan coba review R35 ini jadi R35 ini terlumayan kenceng guys aku coba top speednya itu 346 ya lumayan kenceng tapi yang aku keluhkan di mobil ini itu handlingnya ya terlalu ngegrip gitu jadi saran aja buat developer atau start ya handlingnya dibikin lincah seperti Civic gitu terus juga ini kameranya agak menceng guys ini aku coba lurusin ya nih habis dilurusin pasti menyon lagi nggak bisa lurus kayak mobil-mobil biasanya ini kalian kalau bisa lihat nih menyon guys hai oke guys segitu dulu video yang bisa aku sampaikan jika kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa untuk tinggalkan like comment dan subscribe pastikan untuk subscribe karena dengan subscribe kalian membantu channel ini untuk berkembang bagi yang belum ikutan giveaway segera ikutan new away karena giveaway akan berakhir pada tanggal 8 Agustus besok ya oke terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya